selamat pagi kembali dengan saya Andi Bekerjowo kewanas bro kali ini ngevlog di mandalika dengan tim chat chat blog spanyol itu ada juga tuh bro almer sini kita parkir di P1 bro dan kita masuk dulu ya masuknya tuh pake digital access pake hp ini adalah pedog show utama ya dan boot shot karena kita dari shot ini adalah boot shot syarat wala ini punya yang buka boot kali ini dealer dari Bali om Chris ya seadanya cuman posisi yang paling central ruangan apa ini gak tau lah saya di ruangan apa namanya pak banyak namanya pak enjoy enjoy nah kalau SBK pit lost ya kalian free ya full mau makan sekuase itu mau nonton dari luar boleh dari bawah turun ke pit juga bisa 0 tribun di sana ya kalau saya similih kopi sama nonton dari tv aja nah lanjut ini adalah jamnya pit walk pit walk itu ya kita jalan lah di pit boleh lihat-lihat pit boleh foto sama pembalap atau kronya wah budaya Indonesia masih dibawa luar biasa yang mungkin beberapa rekan atau kawan ingin seperti ini walaupun saya enggak ya cuman jujur aja ya saya itu baru bro waduh tapi aku kandesok tadi gak singgoyok bie bie saya baru ngeliat-ngeliat kayak gini foto ini kalau saya sih cenderung 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 mau foto misalkan sama one piece atau naruto utama umbrella girl kalau sama pembalap aku enggak suruh dadah-dadah subhanallah hari ceria ya kan panas-panas begini ya kurang lebih kayak ginilah ya situasi pit ini kalau motor masih di setting apa nih setting service ya Saya bersyukurnya gini bro, kalau kacamata aku ya, di setiap, kurang lebih jarak 30 meter, ini ditampilkan beberapa budaya bangsa Indonesia ya, kostumnya, busananya ya, kayak ini, jadi, atau mungkin di luar negeri juga gitu, saya gak tau ya, cuman aku ngerasa itu sebuah banggaan kita. Abis lihat yang adem-adem kayak gini, ya kan, adem, lihat yang hot gini, itu kan dunia serasa, feelings, udah segitu aja ya tentang pit crew ya, lanjut, makan siang dulu, oke, kebalik, coba, seker coba, enjoy, kau sakit, mau kerja bisa, Bisa, mau makan, bisa, Panya full service lah ya, Saya2, Aku maiki bro, itu minuman masjidah berwong ini rosé rosé panas panas kebacut wong wong ini anjir bukan gua muncul tapi bimbi gua gak tau Facebook lu kan gimana anjir jangan kebacut kebacut saya sengaja gak ngomong apa-apa karena amatir bro tapi belum start tadi udah start ya oh belum belum terhadap bro oke lanjut lagi nanti bro selesai warming up ya sebutannya itu ya saya gak kenal semuanya suaranya aku seneng motor cruiser ya bro suaranya dentumannya ada ini ga ya bulet gua lah berbekan kupingku terus-terusan yuk Chris saya gak ngomong apa-apa ya ternyata setelah itu speed crew yang bagian Noboy mulai maju ya untuk memberi apa-apa untuk lap selanjutnya kali ya gitu kali ya yang akan nonton di TV ya lanjut besok hari kedua ya kurang asem sayangnya sibuk ngesut disitu orang-orang beneran nonton di dalem dong ini hati bakulan asian cup suara 50 cc kalau ini merisik tau yang lainnya selamat menikmati itu tadi 250 cc bro lebih berisik ya dari situ kita belajar 250 cc lebih berisik daripada yang 1000 cc dari situ kita belajar apa bro ya begitulah ya ya lanjut ngomong-ngomong bro belum selesai juga risinya yang utama ini tapi jujur aja ini ini adalah bit launch yang fasilitas yang saya nikmati sekarang jujur aja saya juga baru pertama kali nonton malamnya dimanapun ini berpertama saya dan memang ini pertama dan berhati-hati kalau tak perhatikan ini kasih fasilitas mahal begini malah aku gak bayangin yang di tribun sana panasnya kayak gimana ya mungkin mereka penikmat sedangkan mungkin saya enggak ya tapi pesan dari ku adalah apa ya ya tetap bertahan di level kalian ya aku yuk suka turik yuk turik-turik wah ya kalau emang saya enggak suka gini tak paksain juga tetap enggak suka ya ibarat kayak saya minum ben apa segala macem dir kalau enggak suka enggak suka enggak nanti labelin aja lah makan terus-terusan perbaikan gizi bro begitu aja sih kita lanjut nanti di nah ini adalah salah satu boot Kawasaki ya epit mereka operasinya pakai the tracker sama w172 saya penasaran bmw itu nanti bikinnya pakai motor apa ya memang bmw ada yang murah gue besok deh kita cari kakiku udah lemes bro izin pamit dulu ya kita lanjut lagi besok selamat siang selamat siang gue dengan Bruandisat wik 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 ini bro Almer eh bro Sony Almer yang punya boksat di Kemang gue yang punya bro hari kedua bro ini rame ini cimei bosnya aneka fotospot hari kedua Alhamdulillah rame panasnya luar biasa nih kacamata surfing tak pakai nih bodo amat ini parkiran P1 ya kalau parkiran yang aku untuk pengunjung biasa tentunya lebih rapi hari Minggu kondisi hari ini sibuk banget pikirnya lebih sibuk dan yang unik ini bro saking panas sih full free kalau merenang bule ini membalapai berendam dan hampir semuanya ada bro betul-betul hampir semuanya itu bawa kolam renang portable hanya berupa gelang SDK Pitlons itu pesennya tak bro kita siapa jadi sini kebalik ya ini bro Dimas GPS Gallery pose Bekasi Bang Mael Surabaya ya apalagi ya udah kayaknya udah jual dry bag phone holder ini double-double bag semuanya kita akan kalau box memang mungkin kita cuma spesialis di Tera ya kalau box-box plastik gini kita nggak jual dan kau panas bro subhanallah itu gimana lihat di tribun tuh itu sebenarnya sebenarnya teman-teman itu tribun nggak kosong teman-teman jadi mungkin kelihatannya kosong cuman semuanya ngumpet di bawah itu jadi apa ya saking panas ya bro tapi nanti ketika race mereka semua naik ke atas lagi ya ini adalah gini ya dan yang menarik yang menarik gini-begini lanjut kita di race final warming up bro kita nge-suitnya dari dari podium cok pokoknya punya akses total lah ya nah lihat nih nih warming up bentar lagi race dan tripun udah penuh ya jadi orang-orang yang tadi ngumpet udah pada naik lagi yuk nice nice yes informasi untuk tribun itu harganya sekitar kalau enggak salah satu sampai dua juta deh di tribun itu ya itu bro kalau yang di sana sekitar 200 200 sekian gitu kalau yang belakang belakang sana 300 kalau dipiklon sini ya sekitar kalau yang WSBK 15 juta nah bro sedikit telur dan pengalaman pribadi menurut saya meskipun di biaya yang paling mahal 15-25 juta cuman menurutnya kalau kalian bawa lebih baik lebih baik ya kita nonton di tribun sana bro itu harganya sekitar 1-2 juta cuman auranya luar biasa sportnya tuh jadi kalau sampai penonton sepak bola hebohnya di sana aku bakal ajak aku bakal ajak oke hancur Kak karena saya enggak seberapa antusias saya ngelesen dari kute ambil jualan ya kalau naik kondisi keluar dari sana masuk ini sekian mungkin ya kita mau menuju ke hotel Aston King di Mataram sudah setelah semua bongkar-bongkar dibintu pedok P1 oke sekian cerita curhatan saya tentang pengalaman pertama di pedok pit lounge kalau udah salah kata salah argumen mohon dimaafkan karena seada-ada nyeret dari satelah jari-jari safety Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh proven juga klik baru selesai ya 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 ya